Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Plastik merupakan produk terbaguna, ringan, kuat, dan murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia bernafsu untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun tanpa disadari, plastik tidak ramah lingkungan, justru merusak lingkungan hidup. Setiap tahun kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton metrik plastik baru. Itu setara sekitar 40 ribu paus biru atau hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Di tempat ini, sampah dari berbagai penjuru dikumpulkan menjadi satu. Satu demi satu, truk berlalu lalang keluar masuk di tempat ini. Hari demi hari, kian menumpuk menjadi gunungan sampah. Kurangnya kesadaran membuat sampah tidak terkendalikan, hingga saat ini jumlah sampah terus meningkat. Tidak hanya mencemari di jahatan, namun juga merusak kehidupan di lautan. Lihat teman-teman, inilah wajah dari pantai yang dipenuhi oleh sampah plastik. Selain timbul bau yang tidak sedap, keadaan ini juga kurang enak untuk dipandang apalagi untuk dinikmati. Pantai yang saya mesinnya untuk tempat refreshing, untuk bermain anak-anak. Namun, kini hanya menjadi tempat berlabuhnya sampah. Rasanya miris dengan keadaan ini, bukan? Sebelum kelautan, sampah-sampah ini juga mencemari sungai ataupun selokan. Lalu, apa yang akan terjadi jika sampah menyubat selokan? Ya, tentu saja banjir. Sebagai generasi milenial, kita harus melakukan gerakan perubahan. Contohnya, yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita bisa menjauh ulang sampah. Yang ketiga, kita harus memakai peraturan yang ada di selai. Dan yang terakhir yaitu, menggunakan sedotan stainless. Ingat, satu perbentuan kecil dari kita bisa berdampak lebih besar bagi lingkungan. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangin sampah plastik? Terima kasih.